Selamat pagi Dan pagi ini sebelum kita memulai beberapa kegiatan ataupun aktivitas kita sepanjang hari ini Kita bersama-sama akan menyambut atau mengawali hari kita dengan mendengarkan hikmat pagi Satu renungan rohani yang akan disampaikan oleh Ibu Betty Dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan diri Mari kita berdoa Bapak Surgawi, engkau sungguh baik Engkau telah memimpin dan menyertai kami semua di dalam istirahat kami sepanjang malam Dan kiranya pagi hari ini, di awal Desember ini, engkau berkenan kembali menyertai dan memimpin kami Di dalam kami memulai kegiatan ataupun hari-hari kami Dan pertama yang akan kami lakukan adalah mendengar firmanmu Kiranya engkau berkenan memampukan kami untuk boleh membaca, untuk boleh memahami, mengerti, merenungkannya Dan juga melakukan dalam kegiatan sehari lepas sehari kami Kami mohon pimpinan dan penyertaanmu Di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini Terima kasih Bapak, kami mohon serahkan Sepanjang kegiatan kami hari ini, di dalam kekuatan tangan kasihmu saja Kami mohon naikkan doainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup Amin Bapak, Ibu, kita akan membaca dari Nats Bimbing dari kitab Ephesus 4 ayat ke-18 Saya akan bacakan demikian bunyinya Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam mereka Dan karena kedegilian hati mereka Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah Nah, tema awal Desember ini adalah Sebab Musabab Dosa Dan firman akan disampaikan oleh Ibu Betty Oktavia Terima kasih, selamat mengikuti dan merenungkannya Waktu kelima laki-laki muda dari Colossal Wetton dan Northwestern Melakukan pendekatan pada suku Indian Aukas di Amerika Selatan Mencoba membawakan injil kepada mereka Nyawa mereka melayang Tubuh mereka yang ditembus tombak ditemukan mengambang di sungai Mengapa suku Indian Aukas membunuh para laki-laki muda yang salah itu? Karena ketidaktahuan Mereka belum pernah mendengar injil Mereka belum pernah membaca Alkitab Mereka tidak tahu apa-apa tentang tolak ukur kebenaran Allah Ketidaktahuan adalah satu kata yang dapat digunakan untuk menerangkan Mengapa orang berbuat dosa? Kadang-kadang orang tidak begitu bertanggung jawab untuk ketidaktahuan mereka Bukan salah mereka bahwa mereka dilahirkan di negara Dimana injil ditekan Bukan pilihan mereka bahwa mereka dilahirkan di tengah keluarga Dimana orang tua antikristen Dan melarang anak mereka mendengarkan injil Meski demikian Alkitab pun menyiratkan bahwa ada ketidaktahuan yang menjadi tanggung jawab orang Yaitu orang tidak percaya yang suka sekali tenggelam dalam pemikiran yang tidak berguna Di dalam ayat 17 Hal itu rupanya menjadi pilihan mereka dan agaknya ada hubungan dengan pernyataan berikut Pengertian yang gelap di ayat 18 Siapa menggelapkan pengertian mereka? Jalan pikiran mereka sendiri Dalam hal ini mereka bertanggung jawab untuk ketidaktahuan mereka Sebab mereka telah mengeraskan hati mereka terhadap kebenaran Rasul Paulus menggunakan kata porosis Dari kata poros yang berarti batu yang lebih keras daripada batu pualam Untuk menggambarkan betapa kerasnya hati mereka Kata ini dipakai untuk menyebut sesuatu dalam diri seseorang yang sudah sangat mengeras dan menekan Sehingga orang tersebut kehilangan segala kemampuan yang bersangkut paut dengan perasaan Mereka tidak merasa berdosa Tidak juga sadar akan kesengsaraan dan bahaya yang akan menimpa karena dosa mereka Jalan keluarnya bagaimana? Sederhana saja Dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 4 Tetapi Allah Frasa tetapi Allah ini adalah kabar baik yang menyingkapkan dasyatnya anugerah Allah Allah memberi cahaya kepada pikiran yang gelap Ia membawa pengetahuan kepada mereka yang tidak tahu Yaitu pengetahuan yang dapat menyelamatkan mereka dari kesiasaan dan ketidakbergunaan di dalam Kristus Yesus Sungguh syukur kepada Allah atas kasih karunianya Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi kami bersyukur atas segala cinta kasih Tuhan yang boleh dinyatakan atas kami Sehingga persoalan terbesar kami yaitu dosa Boleh diselesaikan dengan tuntas oleh karya penebusan di dalam Kristus Yesus Kami mengucap syukur untuk segala cinta Tuhan yang boleh kami alami Kami diselamatkan, kami diampuni, kami diberikan pengharapan yang sejati di dalam Tuhan Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Dan kami persembahkan seluruh kehidupan kami Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi